Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya Ahmad di channel Rajen Muding Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu menambahkan icon dan font dari google ke website kita Nah pada video kali ini kita akan menggunakan icon untuk membuat suatu website Nah di dalam website itu kita akan membuat beberapa halaman sesuai dengan iconnya Nah ketika user mengklik satu icon, maka akan berpindah ke halaman yang sesuai dengan iconnya Oke langsung aja, kita disini mulai ngoding ya Ini kodenya saya melanjutkan yang kemarin aja Pertama kita akan membuat suatu nav bottom terlebih dahulu Dengan suatu class nama class nav Kemudian saya akan membuat suatu link Oke saya jelasin terlebih dahulu deh projectnya kayak gimana Nah kan tadi udah ya Nah disini saya sudah menyiapkan foldernya Jadi kan kita akan membuat beberapa halaman ya Atau membuat beberapa peg Nah setiap peg itu file htmlnya berbeda Nah kita akan satukan file html tersebut di dalam satu folder yang sama Oke Pertama kita akan membuat halaman utama Kita akan membuat nav bottom terlebih dahulu Buat classnya Nav link Nah jika sudah seperti ini Kita buka google font Di project kali ini kita akan membuat 4 icon Atau 4 halaman Yang pertama halaman home Kita copy paste dulu Taruh disini teman teman Taruh disini Jika sudah Tulis lagi disini Home Nah seperti ini Kita buat class terlebih dahulu Namanya nav text Oke kita buka terlebih dahulu Oke ada 3 ya Seperti ini Kita tambah lagi disini Kita copy paste Nah untuk Untuk iconnya kita ganti Yang kedua Yang kedua Yang shopping back aja ya teman teman Yang shopping back Kita pilih 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 yang ini aja deh Kita salin Taruh disini Seperti ini Seperti ini Kita Kita ini lagi Kita salin lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita pilih yang store aja ya teman teman Yang store Oke Dan yang terakhir Akun Terima kasih telah menonton Nah ini kita udah buat 4 icon Kita mulai Atur posisinya Yang pertama kita panggil dulu nav nya Yang pertama kita panggil dulu nav nya Kita atur display Pertama yang display ya Display nya flex Posisinya fix Ebar nya 100% Kita atur tingginya 60px kita atur ground color nya ground ground color kita lihat terlebih dahulu seperti ini kita atur bottom nya yang 2 ini ketinggalan kita lihat dulu ada 2 double class disini nah ini emang nih akode itu suka suka error teman teman nah jika sudah kita atur sekarang nav link nya nav link text decoration non color putih nah ini text decoration ini fungsinya untuk jadi tanda yang tanda yang biru itu agar hilang teman teman kita atur juga display nya menjadi flex flex direction nya kolom dan flex grow nya satu nah flex grow ini teman teman fungsinya untuk item yang ada disini item yang ada di bawah ini memenuhi 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 konten jadi memenuhi si ini teman teman kelas nav nya yang warna ungu tadi jadi kalau kita misalnya kita gak atur nih nah kan seperti ini kalau kita kasih flex flex grow satu maka akan memenuhi 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 konten nya oke kita atur alih item nya center justific content nya center juga nah maka akan link nya akan apa sih text nya akan berada di tengah tengah-tengah ya beda kaya tadi nah untuk nav nya kita kasih padding deh kita kasih padding 20px kita lihat lagi oke 20px 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 dan 20px 5px aja cukup 5px 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 kiri kanan eh kiri atas kanan bawah nah seperti ini nah kan kita udah buat halaman utamanya teman-teman kita ganti nama terlebih dahulu ganti nama ini home home .tml tml simpan dulu simpan sebagai pilih folder kita taruh yang tadi teman-teman yang udah kita buat menu tpx taruh disini baik nah kita kita buat disini di bawah di bawah tag nav ini kita kita buat suatu judul halaman home nah seperti ini kita pilih semua kita salin berkas baru dengan nama apa nih shop store akun oke berkas baru shop .html tml berkas baru berkas baru lagi store .html kita buat berkas baru lagi akun .html nah kita satukan dengan folder yang tadi ya teman-teman multi peg nah yang ini ini kita samakan juga oke ini belum diganti ya teman-teman ini halaman shop menyimpan nah yang ini halaman store simpan sebagai yang ini multi peg dan yang terakhir ini simpan sebagai multi peg halaman akun nah jika sudah bagaimana untuk ketika icon ini di klik maka akan berpindah halaman caranya cukup undur teman-teman jadi pertama kita yang di home dulu deh nah kan ini pertama home ya teman-teman nah ini home nah yang ini kita lihat yang ininya nama iconnya home nah maka disininya kita tinggal tulis aja nama file HTML yang telah kita buat tadi home.html nah lakukan hal yang sama nah yang disini shopping bank ya berarti shop.html shop.html nah usahain jangan salah ya teman-teman jangan sampai salah misalnya nama file nya shop.html nah tulisan shopnya itu kurup kecil semua nah kalian juga harus samain teman-teman jangan di link ininya huruf gede semua tapi nama file nya huruf kecil semua itu gak bakal bisa teman-teman kemudian yang ini store kita sesuaikan store .html yang terakhir akun .html nah cuma bisa satu ya teman-teman soalnya tadi kita belum belum mengaturnya di halaman store nah di halaman store ini kita belum mengatur link nya oke kita atur untuk mempermudah kita copy paste ulang pilih semua salin menyimpan pilih semua tempel halaman store menyimpan pilih semua tempel laman store oke mohon maaf tadi berarti salah ya menyimpan ini harusnya shop teman-teman kita simpan dan yang terakhir pilih semua tempel akun jika sudah kita cek lagi teman-teman yang pertama halaman home kita klik halaman shop kita klik halaman store kita klik halaman akun nah ini caranya teman-teman untuk membuat multipack dalam satu dalam satu website teman-teman caranya cukup mudah ya teman-teman nah kalian tinggal masukkan nama file nya di tag a ini aherf nah caranya cukup mudah teman-teman sebenarnya kita coba buka di up ya teman-teman kita buka di in up nah jadi kayak aplikasi ya teman-teman jadi keren oke semoga kalian paham dengan tutorial sederhana ini terima kasih yang udah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati